Siapa yang tidak mengenal Kekaisaran Robawi? Sebuah kekaisaran yang memerintah seperempat populasi dunia pada masa jayanya abad 1 hingga 2 Masehi. Agar kamu lebih tahu, ada sedikit mengenai sejarah singkat invasi Robawi ke Inggris. Bangsa Robawi pertama kali mencoba untuk menyerang pulau yang sekarang dikenal sebagai Inggris di tahun 55 sebelum Masehi pada pemerintahan Kaisar Julius Caesar hingga menjadi puncaknya di era Kaisar Trajanus yakni 98 sebelum Masehi hingga 117 Masehi. Salah satu karya arsitektural Kekaisaran Robawi yang artisti adalah sebuah tembok yang melambangkan wibawa Kekaisaran Robawi di tanah jajahan jauh di utara Eropa. Yap, Tembok Hadrian atau yang sering disebut Tembok Hadrianus. Bersama jelajah sejarah cabin adventure, kita akan berpetualang ke Tembok Hadrian yakni Tembok Benteng Kekaisaran Robawi yang telah ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1987. Sobat cabin sudah pernah menonton film di Ijol yang rilis di tahun 2011? Film tersebut berkisah tentang pencarian rombongan pasukan Romawi yang menggambarkan Tembok Hadrian. Dibangun oleh legend Romawi dan dibantu oleh warga dengan masa pembangunan sekitar 6 tahun dan merentang sepanjang 120 km dari Laut Irlandia Barat ke Laut Utara di Timur. Ukuran tembok ini selebar 3 meter dan tinggi 6 meter. Namun, apakah hanya tembok saja yang dibangun? Jawabannya tidak. Ada bagian lain yang dibangun seperti parit pertahanan, jalan, benteng pasukan, sampai pos Beacuka yang bertujuan untuk mobilitas pasukan dan efektivitas dalam pertahanan. Lantas, siapa yang mendirikan Tembok Hadrian? Ialah Kaisar Hadrian atau Publius Ailius Traianus Hadrianus. Seorang Kaisar Roma yang memerintah 170 Masehi sampai dengan 138 Masehi. Berbeda dengan pendahulunya, Kaisar Hadrian lebih memiliki konsep konsilidasi dan penataan wilayah kekuasaan di Kaisaran Romawi. Salah satu implementasinya yakni membangun Tembok Hadrian. Berbicara soal fungsi, Tembok Hadrian memiliki fungsi sebagai tembok pertahanan. Namun, ada beberapa sejarawan yang berpendapat lain. Profesor Scare dan Fagan, seorang penulis berpendapat bahwa tembok ini berfungsi sebagai penghalang militer yang efektif. Lalu penulis biografi Hadrian juga menyatakan bahwa Kaisar membangun tembok ini untuk mempisahkan orang Romawi dari orang Barbar. Ada mula yang berpendapat, tujuan dibangunnya tembok Hadrian adalah untuk membatasi imigrasi mengendalikan penyelundupan hingga menjaga penduduk asli di utara tembok. Yang jelas, tembok ini menjadi bukti wibawa Kekaisaran Romawi di tanah perbatasan paling utara dari Kekaisaran Romawi. Laksana kuelang tahun, yuk kita potong tembok Hadrian menjadi beberapa bagian. Dari samping, kita bisa melihat potongan yang melintang dan kita mengetahui bahwa tembok Hadrian tidak berdiri sendiri, tetapi ada bagian lain yang menjadi satu kesatuan, sehingga terbentuk sebuah struktur tembok batas dan pertahanan. Bagian-bagian lain dari tembok Hadrian antara lain, parit, jalan, benteng, dan lain-lain. Mari kita kupas lebih dalam. Tembok Hadrian memiliki fitur penting dari struktur pertahanan utama. Yang pertama adalah parit. Sebuah saluran yang dipotong berbentuk V-shape. Selain sebagai saluran drainase, parit ini berfungsi sebagai penghambat pergerakan busuk yang mencoba mendekati tembok penghalang atau curtain wall. Yang kedua adalah perm. Wilayah antara parit dan dinding korten yang tidak terlalu luas yakni 3 meter. Area ini diberi sebuah penghalang berupa talok kayu yang diruncingkan serta dahan-dahan yang disusun sedemikian rupa, sehingga menyerupai kawat berduri. Ketiga, tirai. Sebuah bangunan yang terbuat dari atau tersusun dari bebatuan alami dan tanah. Bangunan inilah yang diasosiasikan sebagai tembok Hadrian. Keempat, maluk. Sebuah sistem pertahanan yang membentang dari barat ke timur pada sisi selatan tembok sekitar 1 kilometer. Velum ini terdiri di atas parit yang mempunyai kebiringan curam dan dasar yang jatar, diapit oleh gundukan tanah. Dan yang kelima, military wide. Sebuah akses jalan yang berada di selatan tembok yang diperkirakan dibangun pada Gua Maseni. Bayangin, kita jadi bangsa pik dan ingin menyelodong masuk ke wilayah Romawi, harus melewati sebuah pertahanan tembok Hadrian. Wah, kayaknya bakal susah sih, karena ada beberapa bagian yang harus dilewati. Belum lagi kalau kena cepret, mana-mana pasukan Romawi yang berjaga. Waduh, ngetan kerasnya peperangan, koror, semuanya hilang. Karena sekarang, tembok Hadrian adalah satu destinasi wisata sejarah favorit di Inggris. Meski terjadi pengikisan akibat perubahan iklim, ada beberapa bagian tembok yang masih tampak putuh. Kini, tembok Hadrian merupakan daya tarik wisata populer di Inggris. Banyak alasan untuk datang ke tembok Hadrian. Mulai dari pemandangannya, jarak tembunya, atau hanya kesempatan untuk rileks sejenak dari rutinitas. Kamu ingin beradventure ke tembok Hadrian? Cek selekapnya di sini. Baiklah, akhirnya kita sampai pada akhir jelajah sejarah bersama Kevin Adventure. Dan tiga jelajah sejarah episode selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, share, dan untuk berbagi wawasan sejarah. Salam kembian!